Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah dalam garis bilangan, kita harus tahu ada dua buah bulatan. Yang pertama bulatannya disebut dengan bulatan kosong, yang kedua disebut dengan bulatan penuh atau bulatan isi. Nah, bulatan kosong itu dipakai ketika tanda pertidaksaman yang kita punya itu lebih kecil atau lebih besar saja. Sedangkan bulatan penuh itu dipakai ketika tanda yang kita punya itu lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus tahu, jika kita memiliki pecahan yang bentuknya A per B seperti ini, maka kita harus tahu syaratnya adalah nilai B tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk soal ini, cara untuk menyelesaikannya adalah kita akan pindahkan terlebih dahulu negatif 6 per 4X-nya ke ruas kanan. Sehingga jika kita pindahkan, kita akan mendapatkan 0 lebih kecil sama dengan 1 per X ditambah 6 per 4X, seperti ini. Lalu jika kita samakan penyebutnya menjadi 4X, maka kita akan mendapatkan 1 per X dijadikan 4X itu akan menjadi 4 ditambah dengan 6. Kemudian tanda lebih besarnya ini mengarah ke 1 per X ditambah 6 per 4X. Jadi kita akan mendapatkan 4 ditambah 6 per 4X ini lebih besar sama dengan 0, seperti ini. Sehingga 10 dibagi 4X ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, caranya adalah kita akan cari pembuat 0-nya dulu. Karena pada pembilang tidak ada huruf X-nya, maka kita tidak perlu cari pembuat 0-nya, tapi nilainya sudah pasti 10. Lalu kita akan cari pembuat 0 untuk penyebut. Untuk penyebutnya, nilai 4X itu kita sama dengankan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan 0, seperti ini. Kemudian jika kita buat di garis bilangan, kita akan mendapatkan pembuat 0-nya itu hanya 1, yaitu 0. Kemudian ini, karena di sini, seharusnya di sini kita punya tandanya adalah lebih besar sama dengan. Karena lebih besar sama dengan, seharusnya bulatannya pada 0 itu diwarnai penuh. Tapi kita harus ingat, syarat di penyebut tadi, di sini kita punya bahwa nilai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga sebenarnya karena tidak boleh sama dengan 0, maka kita tetap bulatannya akan bulatan kosong. Karena nilai 0 ini tidak boleh dipilih, sehingga bulatannya harus bulatan kosong. Kemudian cara untuk menyelesaikannya adalah, kita akan ambil satu buah bilangan yang nilainya lebih kecil daripada 0 untuk mengecek daerahnya. Jika kita ambil negatif 1, sehingga kita akan mendapatkan ketika X-nya negatif 1, kita akan mendapatkan 10 dibagi dengan 4 dikali negatif 1, yaitu negatif 4. 10 dibagi negatif 4 akan menghasilkan nilai yang negatif. Sehingga ketika kita pilih satu angka yang lebih kecil dari 0, maka kita akan mendapatkan nilai yang negatif. Sedangkan jika kita ambil nilai X-nya adalah 2, yang lebih besar daripada 0, kita tulis X-nya sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan 10 dibagi dengan 4 dikali 2, yaitu 8. 10 dibagi 8 itu menghasilkan nilai yang positif. Kemudian di sini diminta syaratnya adalah lebih besar dari 0. Nilai yang lebih besar dari 0 itu adalah nilai yang positif, sehingga tandanya akan ke arah kanan seperti ini. Kemudian jika kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian, jawabannya adalah X lebih besar dari 0. Karena ini tidak ada diwarnai penuh, maka lebih besarnya hanya lebih besar saja, tidak sama dengan. Dengan nilai X merupakan elemen real seperti ini. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.